Jadi pembicaraan kita dua ini adalah dokter-dokter Juhal Ali, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Finansip. Beliau saat ini menjabat sebagai wali ketua umum PB Penefri dan ketua KSM penyakit dalam RSMH. Kepala Divisi Ginjal Hipertensi RSMH FK Unsri, ketua ITIN Jabang Palembang, dan sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Untuk keriwayat pendidikan, beliau menyelesaikan dokter umumnya di FK Unsri dan spesialis penyakit dalamnya, kemudian memperoleh gelar konsultan ginjal hipertensi di FKUI dan menyelesaikan program doktor rolenya di FK Unsri. Beliau aktif di organisasi Penefri, PAPI, ID, dan ISN. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan kepada pembicaraan kedua kita dokter-dokter Juhal Ali, spesialis PEDALAM KGH Finansif untuk mematarkan materinya. Silakan dok. Baik, terima kasih dokter V. Kami hormati Ketua BDS Paktin Cabang Palembang, dokter Endang, kemudian pimpinan PT Saba Indomedica, dan hari ini Pak Kaini dan Bu Amelia, dan beberapa teman-teman yang lainnya. para guru besar, para sejauh sekalian, peserta acara ini. Sebelum saya memulai presentasi, tadi dokter Endang sudah memulai dengan pantun, jadi saya harus memulai pula dengan pantun. Pantunnya sederhana dari sebuah lagu, mungkin ada yang mengingatnya. Melihat ikan di dalam kolam, tenangkan airnya sebening kaca. Izinkan saya mengucapkan salam, semoga kita semua berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi layar, karena kita langsung saja, kita sudah menjelaskan secara jelas yang disampaikan dokter Endang sebagai klinisi, kami sangat gembira, karena tujuan kita adalah mendapatkan hasil laboratorium, itu yang akurat dan cepat. Dan kelihatannya metodologi yang disampaikan oleh dokter Endang tadi sangat tepat untuk itu, apalagi kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang sepatnya emergensi. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah dok. Baik. Saya ingin menyampaikan dari segi perseskrip klinisi, saya adalah seorang klinisi, bagaimana menganalisis elektrolik itu dalam kasus-kasus emergensi. Walaupun nanti dalam pembahasan saya, tidak terbatas pada kasus emergensi, tetapi semua hal yang berhubungan dengan elektrolik ini umumnya memang perlu kita ketahui dengan segera. Ini sudah disampaikan oleh dokter Endang tadi, bahwa di plasma, itu didominasi oleh natrium, juga di jahat intensif cil, sedangkan untuk di intrasel itu didominasi oleh kalium. Kemudian solid yang lain-lain, seperti protein, lipid, itu juga mempengaruhi kondisi-kondisi dari elektrolit yang akan kita periksa. Kalau kita lihat secara umum, bahwa kompartemen intrasel itu jauh lebih besar dari ekstrasel, yang 40% dari berat badan, sedangkan ekstrasel 20%. Yang ekstrasel itu yang intraselnya 15%, sedangkan yang plasmanya hanya 5%, sedangkan komposisinya terdiri dari dextrose, creatinine, dan ureum, sedangkan untuk elektrolitnya adalah baik itu ion positif maupun negatif. Sedangkan komposisi elektrolit, yang dari intrasel itu utamanya adalah potasium, fospart, dan lebih dari 50% dari potasium seluruh tubuh berada di dalam sel, dan ini mempengaruhi tekanan osmotik sel. Sedangkan yang ekstrasel, itu didominasi oleh sodium dan kloride, dan dia mengontrol distribusi dari cairan tubuh, kemudian meregulasi tekanan osmotik di kompartemen ekstrasel. Fungsinya adalah, pertama adalah mengatur volume cairan dengan tekanan osmotik, kemudian memelihara balansi dari asam basah. Untuk terapi, karena kita sebagai klinisi biasanya langsung ke terapi, terapinya itu harus yang mudah, kemudian yang kedua, komposisi dari intrasel itu dapat terbaca di ekstrasel, kemudian gangguan dari serum yang berhubungan dengan gejala-gejala. Jadi gejala, hasil lab, kemudian mudah itu adalah merupakan patokan dari penata laksanaannya nanti. Ini adalah salah satu mekanisme kenapa kalium lebih banyak di intrasel, sedangkan natrium lebih banyak di ekstrasel, karena adanya proses pompa natrium-kalium. Saya tidak akan membahas lebih panjang mengenai ini, yang jelasnya kalau kita lihat di sini, natrium ion itu keluar ekstrasel, sedangkan kalium itu masuk ke dalam sel, dan ini dipenaruhi oleh ATP. Tadi juga sudah dijelaskan komponen elektrolit utama dalam cairan tubuh itu adalah sodium, fluoride, magnesium, kalsium, dan potasium, dan peran dari masing-masing elektrolit ini adalah tidak lain, adalah menjaga cairan tubuh, memelihara pihak dari tubuh, kemudian juga berpengaruh pada signal elektrolit dari saraf ke otot. Ini kalau kita lihat berbagai fungsi dari elektrolit ini secara persatuan, natrium itu mempengaruhi cairan tubuh, infusaraf, kontraksi otot, kemudian kembalans asam basah. Kalau dia berkurang, jadi kadarnya rendah, akan terjadi hiponatremi, terjadi dizziness, koma, kram dari otot-otot, nausea, vomiting, bahkan bisa terjadi kejang dan kematian. Kalau terlalu tinggi, biasanya yang sederhana adalah hipotensi dan nausea, dan banyak lagi hal-hal yang lain nanti akan kita bahas. Untuk potasium, kalium, itu juga sangat penting dalam membran potensial. Kemudian generasi anum, impuls dari saraf, kontraksi otot, dan keseimbangan asam basah, sehingga kalium yang tinggi, itu harus hati-hati, justru terjadi aritmia dan gagal jantung. Sedangkan kalau dia rendah, itu terjadi kram otot, kemudian apatis, nafsu makan menurun, dan tekanan heart rate yang tidak tertutup. CL juga sama, mempengaruhi konduksi dari impuls saraf, kemudian kalau dia kurang, dapat terjadi kejang, kompulsi, sedangkan kalau berlebihan, ada kemungkinan dia akan terjadi hipertensi. Demikian juga dengan kalsium, magnesium, dan fosfor, itu berperan baik di otot, saraf, maupun di tulang-tulang. Problem yang mungkin terjadi, kalau terjadi gangguan dari elektrolit ini, tentu pasien itu akan semakin lama dirawat, kemudian meningkatkan morbiditas dan mortalitas, dan ini cukup tinggi, terjadi pada 15-30% pasien, dan bahkan kadang-kadang kita tidak mengetahuinya, jadi tidak enggak, begitu dengan ternyata ada yang tidak diketahui karena tidak diperiksa, atau sudah diperiksa tapi lupa untuk melihat. Jadi harus betul-betul ada kerjasama, antara baik dari analis, kemudian dari perawat, maupun dari dokternya, agar pasien dapat terlindungi dari kealpaan ini. ini adalah suatu inovasi dari jawab kita, Setian Radar ini, saya dapatkan dari Google, membuat algoritma elektrolit, hampir seluruh elektrolit. Jadi kalau kita sebagai dokter jaga di rumah sakit, ini bisa ditempel, dipinil, ditempel baik di ruang dokter maupun di ruang jaga. Ini meliputi hipernatremi, hiponatremi, kemudian hipokalemi, hiperkalemi, hiperfospatemi, dan hipofospatemi, hipokalsemi, dan hiperkalsemi. Jadi ada 4 elektrolit, baik yang naik maupun yang turun, namun karena keterbatasan waktu, kita hanya membatasi untuk 2 elektrolit saja, yaitu natrium dan kalium. Dan kasus ini memang sangat banyak kita tumbuhkan sehari-hari di rumah sakit. Untuk yang pertama, kita lihat hipernatremi. Kadang-kadang, kalau terjadi hipernatremi, kita menjadi bingung kenapa penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana treatmentnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memutuskan atau harus memastikan apakah kondisi pasien kita itu berada dalam keadaan hipofolemik, hiupolemik, atau hiperpolemik. Karena treatmentnya akan berbeda. Kalau dia hipofolemik, kita harus periksa urinatriumnya, cek urinatrium. Kalau dia lebih dari 20, itu kemungkinan penyebabnya dari renal loss, sedangkan kalau kurang dari 10, dari eksternal renal. Misalnya muntah, diari, keringat yang banyak, dan pengobatannya adalah yang pertama, kita harus memberikan justru salin dulu. Salin 0,9%. Kemudian, kalau dia sudah geofolemik, baru kita berikan hipotonic solution. Kenapa tidak kita berikan langsung hipotonic solution? Ini akan dapat menjawabkan terjadinya penarikan dari elektrolit, dari intrasel ke ekstrasel. Itu justru lebih berbahaya. Sedangkan kalau dia geofolemik, maka pengobatan kita adalah dengan dapat memberikan hipotonic, baik dengan D5 maupun dengan D5-NACL yang setengah. Sedangkan kalau terjadi geofolemik, jadi ini masuknya cairan dan natrium yang sama banyaknya, itu harus juga kita cek, semuanya harus kita cek natrium urin, dan pengobatannya justru kita harus lakukan diuretik dan dialisis. Jadi, untuk menarik cairan, kemudian kita berikan diuretik, sehingga kalau cairannya keluar, diharapkan natriumnya juga akan keluar. Ini tadi saya ulangi secara sederhana bagaimana pengobatan dari hipernatremi, baik yang hipofolemik, eufolemik, dan hiperpolemik. Ini yang harus dihati-hati bahwa kalau yang hipo, kita tidak boleh langsung dengan hipotonic, dengan eufolemik, boleh, sedangkan yang hiperpolemik, justru harus kita tarik cairannya, baik dengan diuretik maupun dengan hiporealisis. Yang kedua adalah hiponatremi. Jadi, kalau natrium pasien-pasien kita kurang dari 135, itu kita anggap sebagai hiponatremi, dan yang harus kita pastikan apakah pasien itu isotonik, hipotonik, atau hipertonik. Ini yang harus kita jaga betul, jadi apakah pasien itu isotonik, hipotonik, dan hipotonik. Kalau itu sudah dibuktikan, kalau dia hipotonik, kita harus lihat volume statusnya. Apakah dia hipopolemik, eufolemik, atau hipopolemik. Karena semuanya ini lagi-lagi sangat mempengaruhi pengobatan kita, dan ini nanti harus kita periksa lagi natrium urinnya. Jadi natrium urin itu sangat berperan, karena di sana dapat kita lihat etiologinya apakah dia disebabkan oleh renalus ataupun extra renalus. Ini yang terjadi kalau ada pasien-pasien hiponatremi, sangat kita takutkan kalau terjadi akut hiponatremi, akan terjadi edem dari serebral, dan kalau terjadi osmotik demilensasi, yaitu terjadi pada kronik hiponatremi. Jadi dia menjadi kecil, terutama pada kondisi kita meningkatkan natrium dalam keadaan lebih cepat. Jadi terjadi demilensasi, ini yang harus kita takutkan. Sedangkan pengobatannya itu dapat kita bagi sebagai akut, kronik, simptomatik, dan asimptomatik. Kalau yang simptomatik, itu dapat akut kurang dari 48 jam dan kronik. Untuk yang akut, itu harus kita berikan hipotonik salin, 3 persen umumnya, 1-2 minit per kegurangan berapa dan pejam, dan digabung dengan krosme. Sedangkan yang kronik, durasinya lebih lama, itu biasanya kita melakukan pengobatan lebih lambat. Untuk yang asimptomatik, sebetulnya koreksi tidak perlu terlalu cepat. Kadang kita ketakutan, kalau tau-tau hiponatremi kita 132 saja sudah takut, sudah dilapor, harus berikan langsung hipotonik salin. Sedangkan gejala-gejala tidak kita terlalu cepat. Yang berikutnya adalah sodium atau kalium. Untuk hipokalemi juga harus kita buktikan apakah dia karena faktor distribusi, karena alkoholosis, insulin, misalnya kita masukkan insulin sehingga dia masuk ke dalam sel, itu harus kita jaga, kemudian harus kita buktikan apakah dia ekstrarenal atau renal. Patokannya adalah lagi-lagi kadar kalium urin. Kalau dia kurang dari 20 meg per hari, itu kita anggap sebagai ekstrarenal, mungkin dari muntah, mungkin dari fistula, dan kemungkinan dari keringan. Sedangkan untuk yang renal loss, itu umumnya kaliumnya akan sangat tinggi, 20, harus kita buktikan lagi apakah ada tekanan darah tinggi atau tidak. Kalau tekanan darah tinggi, dia kecendungannya ke arah hiperardosteronism dan beberapa hal yang lain. Sedangkan untuk yang normal, itu kecendungannya justru pada renal tubular asidosis dan kondisi-kondisi yang terjadi pada ginjal. Sekali lagi, kita harus cek dan recek. Tadi yang dikatakan Dr. Endang, kita harus memberikan hasil yang cepat dan akurat. Kita sebagai klinisi punya juga patokan lain, yaitu dengan pemeriksaan EKG. Dalam keadaan normal, ini kira-kira 4, itu terjadi gambaran EKG yang normal. Namun, dalam keadaan hipokalemi, kalau dia baru 3, itu terjadi TWF-nya itu lebih rendah, sedangkan gelombang U-nya lebih tinggi. Jadi ada gelombang U, di sini tidak ada. Kalau dia lebih rendah lagi, ini maaf, 2,5, akan terjadi penurunan yang lebih rendah pada TWF dan U yang lebih tinggi dan ST segmennya lebih memanjang. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita perhatikan untuk konfirmasi apakah lab kita sesuai dengan klinis. Bagaimana pengobatan hipokalemi? Ini juga cukup banyak. Yang pertama, kita tentu sama seperti natrium tadi, kita harus identifikasi penyebabnya, kemudian yang perkirakan defisitnya, berikan oral potassium, kalau tidak bisa, kalau sangat rendah, kita harus berikan IV retrasment, jadi intravenous, dan yang juga sangat penting adalah monitor dari serum kalium. Beberapa PPK, kalau kita lihat, itu monitor kalium itu bahkan setiap jam. Jadi oleh sebab itu, kita membutuhkan pemeriksaan NEP lagi-lagi yang cepat dan atur. ini untuk pemberian oral pada kondisi kondisi hipokalemi yang rendah, dapat kita berikan garam potassium, kloride, bicarbonat, kemudian dosisnya 2-4 meg, kemudian juga beberapa makanan yang banyak mengandung garam, mengandung kalium seperti pisang, kemudian oranjus, dan daging, itu dapat diberikan kepada pasien-pasien kita. kapan kita berikan intravenous, itu kalau kaliumnya kurang dari 2,5, sudah terjadi perubahan EKG, sudah terjadi kelemahan dari otot-otot. Biasanya dia malah terjadi tetrapaese, tidak bisa bergerak sama sekali karena kaliumnya sangat rendah. Dan yang harus kita perhatikan dalam pemberian kalium intravenous ini adalah yang pertama, kecepatannya itu tidak boleh lebih dari 40 meg per jam. Jadi kalau dia lebih, itu harus di-split atau harus kita berikan secara pen sentral. Dan juga sekali lagi, monitoring harus sangat ketat, jangan sampai terlalu cepat atau justru sangat lambat. Sedangkan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai hiperkalemi. Hiperkalemi ini juga dapat disebabkan oleh hemolysis, thrombocytosis, leucocytosis, terjadi redistribusi seperti natrium tadi, kalium tadi. Kemudian juga ada kalium yang terlalu cepat. Yang kita perhatikan di sini adalah apakah ada terjadi gangguan fungsi ginjal atau tidak. Kalau GFR-nya kurang dari 20, itu kemungkinan penyebabnya adalah karena gagal ginjal. Sedangkan kalau lebih dari 20, ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain, yang baik itu kekurangan aldosteron, maupun terjadi gangguan yang lain seperti obstruksi, SLE, amulodosis, dan obat-obatan. Kita juga dapat mengkonfirmasi dengan TKG. Ini kalau kita perhatikan di sini dalam keadaan normal, ini TKG-nya, kalau dia kaliumnya 4, sedangkan kalau dia sudah tinggi sampai 7, ini terjadi high TW. Jadi T-nya sangat tinggi. kalau dia sudah lebih dari 9, itu justru dapat terjadi blok, intraventricular blok, dan ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Sedangkan obat-obatnya, obat-obatan untuk hiperkalemi, ini umum sekali kita berikan, yang pertama adalah kalsium gluponat, ini harus diberikan segera, dia tidak menurunkan kadar kalium, tetapi dapat melindungi otot-otot jantung dari serangan-serangan jantungnya. Kemudian dapat diberikan biknan, yang umum kita berikan, karena onsetnya juga cukup cepat, 15-30 menit adalah pemberian insulin dan glukosa. Jadi kita berikan insulin dan glukosa dengan berbagai cara, baik dikombinasikan dengan infus maupun bisa juga dengan bolus 40%. Yang jarang kita lakukan, sebenarnya cukup bermanfaat, yaitu nebulasi albuterol, ini BT2 agonis, ini dapat kita berikan. Jadi untuk kondisi-kondisi yang sangat tinggi, yang tidak dapat kita lakukan hemodialisis, misalnya semua cara ini dapat kita lakukan, termasuk dengan pemberian oral, baik dengan sodium, polistrin, sulponan, ataupun sekarang sudah cukup banyak obat-obat yang cukup efektif, diantaranya adalah dritonium, siklosilikat, dan peteromer. Namun sayangnya dua obat terakhir ini belum terregistrasi di Indonesia. Bagian yang terakhir, saya ingin menyampaikan berbagai studi tentang bagaimana perubahan elektrolid pada pasien-pasien penurunan fungsi kinjal. Ini adalah satu penelitian yang melibatkan cukup banyak, yaitu 55 orang pada tahun 2009 sampai 2013, dengan endpoint-nya adalah mortalitas, kemudian major adverse kardio-faskular event, kemudian hospitalisasi, dan penyetopan dari rush blocker. Bagaimana hubungan dari kadar potasium dan pasien-pasien penyakit binatronik. Di sini terlihat bahwa terjadi apa yang disebut sebagai U-shape. U-shape di sini, kalau kita lihat referensinya adalah 4,5 sampai 4,9, mortalitas itu akan meningkat sampai 3 kali lipan kalau dia turun di bawah 3, dan juga meningkat kalau dia di atas 6. Di bawah 3,5 dan di atas 6, dia meningkat. Jadi seperti U-shape. Ini angka kematian akan meningkat, jadi harus kita waspadai untuk kurang dari 3,5 saja atau lebih dari 6 itu harus lebih hati-hati untuk segera dilakukan treatment. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh kadar GFR. Jadi pada pasien-pasien dengan GFR yang lebih rendah dari 30, kondisi ini akan semakin meningkat jika dibandingkan dengan yang 30 sampai 39, kemudian yang 40 sampai 49, dan di bawah 60. Dan semua perbedaan ini itu ternyata secara statistik bermakna. Jadi harus lebih hati-hati bahwa semakin rendah kadar sebenarnya GFR laju filtrasi glomerulus maka serum kaliumnya akan semakin meningkat. Ini adalah hubungan antara serum potassium dan outcome dari pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Dikatakan bahwa pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu memiliki risiko yang lebih tinggi pada major adverse cardiovascular event. Terutama pada pasien-pasien dengan lagi-lagi USIP di sini yang di bawah 3,5 dan di atas. Jadi betul-betul harus kita perhatikan dan kadang-kadang kita terlupakan. Ini juga kasusnya juga dipengaruhi oleh kadar GFR. Semakin rendah kadar GFR tentu padahal kaliumnya akan tentu akan semakin tinggi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana hubungannya dengan hospitalisasi. Juga demikian tapi yang kita lihat di sini adalah justru hospitalisasi itu lebih utama pada di atas 6. Jadi di atas 6 itu akan semakin meningkat untuk GFR yang kurang dari 30. Kalau 30-39 itu relatif hampir sama. Tandar kaliumnya. Yang kedua ini bagaimana perubahan untuk pasien-pasien yang perubahan pada pasien-pasien pada saat hemodialisis. Ini juga penelitian pada 66 pasien yang melibatkan 1713 peristiwa level hemodialisis. Dan ternyata pada pos HD itu 40% hipokalemi dan 67% hipopospatemi. Hipopospatemi disuruh menguntungkan bagi kita sedangkan hipokalemi itu harus kita waspadai. Ada yang menurun, serum potassium menurun, phosphor menurun, magnesium menurun, sedangkan yang meningkat adalah bikarbonat, kalsium, dan albumin. Beberapa kondisi di sini memang kita harapkan. Seperti ini yang terjadi penurunan itu adalah yang peningkatan adalah sodium, bikarbonat, kalsium, dan albumin. Dalam kondisi ini beberapa hal kita menginginkan seperti albumin dan bikarbonat, kalsium juga demikian, tetapi yang harus kita waspadai kalau terjadi peningkatan yang ekstrim. dan terjadi penurunan potasium, magnesium, dan phosphor. Untuk kita ketahui padahal pada pasien ginjal ini kaliumnya umumnya tinggi, potasiumnya kalau dia sedikit rendah itu akan menguntungkan bagi kita, tapi kalau dia menjadi hipokalimim berat, itu harus kita waspadai. Ini gambaran perubahan elektrolit pada pasien-pasien dialisis dikatakan bahwa 19% itu kaliumnya lebih rendah dari 135-40%, pos-handipotasium kurang dari 135-15%, sedangkan 11% kalsiumnya itu kurang dari 10,4%. Ini juga bagaimana perubahan dari elektrolit ternyata selain dari bicarbonat, banyak elektrolit setelah hati itu terjadi penurunan dari lower dipinggung. Jadi kita takut dia sangat tinggi tapi ternyata dia terjadi hipokalimim. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana hiperkalimim yang berat sehingga dapat menyebabkan perawatan bahkan terjadi mortalitas itu hati-hati pada pasien-pasien dengan aki. Ini kalau kita lihat serum kaliumnya level tinggi ada konsen aki yang lebih berat infeksi pendarahan kemudian masuk ke ICU ini semuanya dapat mempengaruhi mortalitas. Sebaliknya beta blocker itu relatif operasinya lebih rendah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dr. P. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.